Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masih masih mencoba menghaparkan mengenai modul 3, perhitungan modul 3 masih tentang ki atau pesanan optimum kemudian ada S, T dan JB ini tambahan dari video sebelumnya kalau teman-teman UT mungkin bisa melihat modul mungkin memang dilihat modulnya itu di halaman 3.10 saya coba paparkan pelan-pelan jadi di soal bedanya ini lebih lebih ada tambahan tambahan tentang nilai CT jadi kalau kemarin kita dihitungan sebelumnya tidak ada informasi CT untuk menghitung ki di video sebelumnya kita di video sebelumnya kita tahu bahwa kita tahu bahwa itu adalah akar 2 dikali R CS per CI di sini kan tidak ada CT tidak ada CT tetapi yang sekarang saya mau jelaskan itu ada nilai CT 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 itu apa CT itu adalah ketika terjadi keterlambatan keterlambatannya itu dari dari si keterlambatan barang tapi konsumen itu masih mau membeli barangnya nah si perusahaan itu punya tanggungan biaya ekstra jadi ini adalah biaya CT itu adalah biaya tanggungan tanggungan ekstra dari si perusahaan perusahaan saat barangnya itu datangnya terlambat nah bagaimana menghitungi T kalau ada CT tadi ini adalah rumusnya kita bisa lihat di halaman 3.9 3.9 itu dipaparkan bahwa bahwa ini ada semua ini ada semua bahwa Ki kalau ada ini Ki adalah 2R CS dibagi CI CS dibagi CI tetapi ada tambahan yaitu dikalikan dikalikan dikali ya sorry ditambah CI dibagi CT tetapi kalau S S itu sebelum T kita cari S dulu nah itu adalah sama ini ya 2R CS per CI 2R CS per CI sama kan dengan ini dikalinya dibalik si CT yang tadinya dibawah jadi di atas dibagi CT ditambah CI jadi ingat teman-teman kalau yang soal sebelumnya yang halaman 3.6 yang ini yang video sebelumnya itu kan tidak ada informasi CT hanya R CS dan CI tapi kalau ini sudah ada informasi CT maka rumus Ki dan S berubah ya nah ini di halaman selanjutnya diketahui bahwa langsung saja saya tulis diketahui bahwa ada nilai R nya nilai R nya itu sebanyak seribu seribu buah pokoknya kalau R itu adalah kebutuhan si konsumen per tahun berarti R nya itu adalah seribu seribu buah atau kadang kilogram atau apa ya intinya barangnya itu berapa banyak dibutuhkan oleh si konsumen per tahun kemudian ada biaya penyimpanan barang tapi dia memberi tahunnya itu 20% berarti penyimpanan itu CI ya CI masih 20% dari harga setiap barang yaitu 20 rupiah tinggal dikalikan saja ya berhatikan 20 per 100 dikali 20 rupiah ini berhatikan hasilnya adalah 4 rupiah 4 rupiah kemudian dikasih tahu lagi ada yang namanya CS ya CS itu adalah biaya CS sebesar 100 biaya pemesanan ya 100 rupiah kemudian yang tadi saya bilang bahwa disini sudah ada yang namanya CT CT itu adalah si perusahaan ngeluarin biaya tanggungan karena dia terlambat karena dia terlambat barangnya tapi si konsumen masih mau itu ternyata di soal CT nya itu sebesar 3,65 rupiah nah kemudian kita sama ya yang ditanya itu adalah Ki kemudian T terus ada JB biasanya juga ditanyakan S jadi ada 4 item yang ditanyakan kemudian kita sekarang Ki tadi kita tahu bahwa Ki nya itu sudah ada penambahan perhitungan bahwa Ki nya itu adalah 2R CS per CI dikalikan kalau ini Ki berarti CT ditambah CI CT ditambah CI dibagi dengan CT berarti kita masukkan aja 2 dikali R nya 1000 dikali CS nya 100 dibagi 4 dikali lagi CT 3,65 ditambah 4 dibagi 3,65 ini ditambahkan dulu dibagi baru diakarin jangan dibagi dulu baru tambah pokoknya harus ingat matematika hasilnya sorry tadi ke bawah hasilnya jadi hasilnya itu dari ini akar ini dulu dikali dengan akar ini jangan sampai salah ya 3,24 nah ada pun S itu kan kebalikannya rumusnya sama ini juga ya nah cuma dibalik sama dia ini nya CT nya jadi di atas 2RCS dibagi CI dikali CT nya di atas yang ini ke atas dibagi CT ditambah CI masukin angka-angkanya sama ya hasilnya itu 1,54 nah kemudian T T itu tadi kita udah tau ya bahwa T itu adalah K dibagi R gampang ya kalau T yaudah masukin aja ini 3,24 dibagi R nya berapa tadi 1000 berarti gampang ya itu 23 0,324 ini tahun ya kalau mau dijadikan hari dikali lagi kemudian JB nah ini JB nah JB itu rumusnya agak manjang nah JB nih JB R per Ki kali CS tambah CS eh sorry tambah S kuadrat CI dibagi 2 Ki ditambah Ki dikurang S kuadrat dibagi 2 Ki dikali CT ini dimasukkan semua tadi rumusnya itu JB adalah R bagi Ki dikali CS ditambah S kuadrat CI dibagi 2 Ki ditambah Ki dikurang S kuadrat Ki dikurang S kuadrat dibagi 2 Ki dikali CT nah ini dimasukkan aja semuanya R 1000 kemudian Ki 34 ya CS 100 ini 4 S kuadrat sorry S kuadrat 1 5 4 dikuadratin CI 4 2 dikali Ki 2 dikali 3 24 ini sama ya sama yang ini kemudian nah ingat ini kan tadi Ki dikurang S dulu baru dikuadratkan baru dibagi 2 Ki dikurang S baru dikuadratkan nah hasilnya itu adalah dari soalnya 6 6 1 7 8 22 selama setahun atau biaya optimal jadi JB itu adalah jumlah biaya optimal jadi ingat untuk menghitung Ki IST itu dilihat lagi kalau dia sederhana ada gak eh bukan ada gak kalau dia tidak ada CT berarti dia masih sederhana ya tapi kalau dia udah ada CT atau biaya tambahan atau biaya ekstra lah gitu ya dari si perusahaan karena terlambat barangnya jadi dia harus menanggung nah itu baru rumusnya ditambahin lagi ada akar CT sama CI yang ini tinggal dibalik aja kalau untuk S kemudian kalau untuk T gampang ya Ki bagi R nah JB ini yang harus diingat-ingat lagi rumusnya tinggal masuk-masukin masuk-masukin ngitungnya harus teliti insyaallah ketemu jawabannya terutup jangan lupa ya untuk bersabar ketika mempelajari materi riset operasi ini semoga sukses ya jangan lupa like, comment subscribe terima kasih selamat menikmati